hai assalamualaikum sahabat berkebun video kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang tanaman singkong tapi bukan singkong biasa tentunya ini adalah singkong varigata singkong varigata itu sebenarnya adalah tanaman singkong nah ini kan singkong yang hijaunya ya yang sering kita konsumsi sehari-hari dan sering ditanam di kebun yang full hijau seperti ini nah kalau yang varigata dia punya corak khas jadi lebih cantik aja gitu tapi sahabat tau gak sih kalau sebenarnya singkong varigata itu ada dua jenis loh ada dua warna yang berbeda nih disini saya tanam yang pertama dia lebih cenderung ke warna lime green jadi coraknya ini lebih ke warna lime green nah terus yang satunya lagi nah ini dia lebih cenderung warna coraknya itu kuning muda terang tuh beda kan kelihatan ya bedanya yang ini yang kuning terang yang ini yang lime green tuh beda kan warnanya tuh dan penasaran gak sih gimana jadinya kalau singkong-singkong varigata ini kena full sun karena kebetulan yang saya taruh disini itu hanya dapat sinar matahari parsial atau sebagian gitu nah berikut adalah keadaan gimana jadinya kalau mereka saya simpen di full sun nah ini yang varigata yang lime green ketika dia kena full sun ini warna daunnya akan keluar banget kuning banget terus ijo nya juga ijo banget mengkilat dan warna batangnya itu dia akan cenderung jadi merah banget dan ini loh daun barunya super menor banget gitu loh kayak kecoklatan kuning kecoklatan gitu sedangkan yang varigata kuning ini bisa dilihat kan dia kalau kena full sun lama-kelamaan nih daunnya yang bawah-bawah varigatanya jadi kuning pucat hampir ke krem putih krem gitu terus batangnya jadi makin cerah warna merahnya nah untuk biar lebih jelas ngebandinginnya ini mau saya petik aja terus kita bawa ke dalam ya nah ini udah saya petik sekarang kita bandingin ya biar kelihatan perbandingannya pertama kita bandingin dulu yang varigata lime green ketika dia kena full sun lihat perbandingannya tuh beda banget kan tuh beda banget ya sahabat jadi yang saya simpen di partial shade alias sinar matahari hanya beberapa jam aja dia varigatanya seperti ini sedangkan begitu saya simpen di full sun dia akan jadi kuning terang banget kuning terang dan warna hijaunya itu lebih menyala lalu warna batangnya akan jadi lebih merah daripada yang gak full sun tuh cantik banget kan nah sekarang kita bandingin dengan yang varigata kuning muda tuh beda kan warna kuningnya yang lime green full sun dia kuningnya bener-bener kayak kuning stabilo nyata sedangkan yang varigata kuning muda dia cenderung lebih pucat kuningnya tuh sekarang kita bandingin sama daun singkong yang varigata kuning kalau udah kena full sun tuh lama-kelamaan dia akan jadi lebih pucat daunnya lebih cenderung ke krem nih kayak yang ini nih ini daun tuanya kan yang di bawah lama-lama dia akan jadi lebih muda warnanya jadi dari kuning muda akan berubah jadi krem ke putihan nah gimana sahabat suka yang mana sebenarnya kalau untuk bagus yang mana itu sih selera ya gitu kalau saya sih lebih suka yang varigata lime green karena kalau ditaruh di partial shade alias sinar matahari sebagian dia juga bagus warnanya lime green seperti ini tuh cakep kan warnanya seger tapi tetap kalem sedangkan kalau dia ditaruh di full sun dia akan jadi kuning nyala gini loh cantik banget pokoknya tapi yang varigata kuning juga gak kalah cakep karena dia kontras antara warna daun dengan warna batangnya yang akan jadi merah banget nanti lalu nih sahabat disini saya punya stekan singkong varigata yang udah saya stek buat sahabat yang pengen adopsi stekannya silahkan di follow aja instagramnya kebun una karena nanti kalau udah siap jual akan saya jual dan saya upload di sana nah saya ada tips untuk stek singkong gimana supaya berhasil videonya setelah ini ya tuh nanti kalau sudah berhasil di stek dari si batangnya ini akan keluar calon-calon daun baru tuh kayak gini dan berikut adalah tipsnya nah ini saya punya batang singkong varigata dan hari ini mau saya stek nah buat sahabat yang mau nanam singkong dari batang jangan sampai salah motek karena ini bisa diperhatiin singkong itu punya banyak mata tunas di batangnya yang jendol-jendol ini adalah mata tunasnya atau nantinya akan jadi tempat keluarnya daun batang nah jadi kalau misalkan sahabat beli batangnya online atau minta dari tetangga jangan sampai motongnya itu gak ada mata tunasnya jadi misalnya nih dipotong dari sini sampai sini gitu terus gak ada mata tunasnya atau mata tunasnya cuma satu nah itu harapan hidupnya akan rendah jadi lebih baik motongnya itu kisaran 15 sampai 30 cm jadi dalam satu batang itu banyak mata tunasnya gitu jadi saat nanti kita setek beberapa mata tunas ini akan aktif dan keluar daun gitu jadi harapan hidupnya tinggi gitu ya dan jangan lupa pilih batang yang sudah lumayan tua atau kokoh jangan yang terlalu muda kayak gitu nah ini saya udah nyiapin potnya yang udah diisi media tanam cara nanam singkong simple banget tinggal ditancapin aja nih bismillahirrahmanirrahim semoga jadi nanti perkembangannya akan saya update dari hari ke hari ya ini tinggal ditancapin aja dikasih jarak gak usah ditancapin semuanya dikira-kira aja nah terus kalau habis ditancap kalau saya sih lebih sukanya jangan kena air hujan dulu supaya batangnya gak busuk busuk so kakak bantu mama ya iya so ditancap nak nah udah ya udah ditancap kayak gini pastiin medianya lembab dan jangan kena hujan dulu oke nanti beberapa hari ke depan akan saya update lagi perkembangannya nah ini biar lebih jelas lagi ya ini yang variegata kuning muda lama-kelamaan ketika menjadi tua dan full sun dia akan jadi putih ke kreman seperti ini sedangkan ini variegata yang lime green ketika dia full sun dia akan jadi seperti ini terima kasih sudah nonton videonya ya sahabat semoga bermanfaat dan tetap happy gardening wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh